MUTIARA ROH NGA PUTIH MUTIARA Tampaknya sangat ajaib. Mu Chen menggenggam mutiara roh naga putih, merasakan energi tak terbatas di dalamnya. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mendekatkan kedua telapak tangannya, dengan mutiara roh naga putih melayang di atasnya. Energi spiritual mengalir dari telapak tangan Mu Chen dan menyelimuti mutiara roh naga putih. Tepat ketika energi spiritual Mu Chen hendak menyentuh mutiara roh naga putih, mutiara itu tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan, menyelimuti Mu Chen. Saat cahaya putih menyelimuti Mu Chen, penglihatannya kabur dan dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Itu. Mu Chen menatap dunia putih di sekitarnya, tenggelam dalam pikirannya. Ini pasti dunia di dalam mutiara roh naga putih. Dulu, ketika mutiara roh naga putih masih tersegel, dia mencoba untuk masuk, tetapi ditolak. Sekarang segelnya telah rusak, dia akhirnya bisa masuk. Dia melihat sekeliling dengan sedikit ragu, kemudian terbang menuju dunia putih tak terbatas itu. Saat dia bergerak maju, kabut putih mulai menghilang. Saat Mu Chen bergerak, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Kabut putih menghilang dengan cepat dan pemandangan baru muncul, sebuah dunia yang luas. Mu Chen berdiri di cakrawala, menatap dunia di hadapannya dengan kebingungan. Di horizon yang jauh, warna merah darah mulai muncul. Warna itu kemudian melonjak, membawa hawa dingin yang tak berujung. Dimanapun gelombang darah merah tua itu lewat, semua makhluk hidup ditelan olehnya. Bahkan energi langit dan bumi pun dipadamkan oleh warna merah yang deras itu. Di depan gelombang pasang darah, tampak ada sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke langit, mencoba menghentikannya. Namun, kekuatan mereka tampak kecil dibandingkan dengan gelombang pasang merah darah itu. Jeritan tak berdaya yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia saat mereka jatuh ke dalam hari penghakiman yang mengerikan. Ini adalah bencana yang mengerikan. Warna darah merah perlahan-lahan menyebar ke dunia yang tidak dikenal itu, melahap semua makhluk hidup. Energi langit dan bumi tercemar oleh warna merah darah itu. Sebuah dunia yang penuh dengan makhluk hidup musnah dalam sekejap. Mu Chen bermandikan keringat dingin saat dia menyaksikan adegan di depannya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Apa yang dilakukan gelombang pasang berwarna merah darah pada dunia ini? Sungguh menakutkan. Mu Chen terus menyaksikan adegan itu saat cahaya darah berkumpul. Sosok ilusi dengan sisik merah muncul. Seperti dewa iblis, sosok itu tampak seperti hal paling mengerikan di dunia ini. Matanya tertuju pada Mu Chen. Saat tatapan itu mengarah padanya, hati Mu Chen tersentak. Pemandangan di depannya berubah. Dunia di depannya seperti akan dihancurkan. Banyak sosok terlihat di gunung yang menjulang tinggi, merobek ruang dan melarikan diri demi kehidupan mereka. Mu Chen melihat sosok-sosok itu dan di antara mereka, dia melihat sosok berambut putih yang pernah dia lihat sebelumnya. Apakah itu sisun naga putih? Hati Mu Chen berdebar kencang saat dia bergumam. Pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat, seolah-olah berbulan-bulan dan bertahun-tahun telah berlalu. Ketika Mu Chen sadar kembali, dia melihat kembali dunia berkabut putih di sekitarnya. Dahi Mu Chen berkeringat dingin. Adegan sebelumnya masih terngiang di benaknya, memberinya kejutan yang besar. Apa sebenarnya makhluk berwarna darah merah itu? Mungkinkah sisun naga putih ada di antara mereka yang melarikan diri? Benar, aku sudah melarikan diri dari sana. Tiba-tiba, suara samar terdengar. Mu Chen tersentak dan mengangkat kepalanya. Di dunia berkabut putih, kabut mulai berkumpul dan raungan naga yang dalam menggemar. Kabut putih itu kemudian berubah menjadi naga putih besar yang terbang ke arah cakrawala. Naga putih itu berputar dan Mu Chen duduk di atasnya. Di kepala naga putih, cahaya berkedip dan sesosok muncul. Sosok itu memiliki rambut putih salju dan kulit muda. Sepasang matanya yang putih tampak aneh. Dia duduk di atas naga putih dan menatap Mu Chen. Haha, sepertinya kau telah mematahkan segel di dalam mutiara roh naga putih. Sosok bermata putih itu tersenyum samar. Suara lembutnya bergema di dunia berkabut. Zizu naga putih. Ketika Mu Chen melihat sosok itu, hatinya tersentak. Dia telah melihat sosok ini sebelumnya di ruang hartaro. Namun, sosok yang dia lihat sebelumnya sangat buram, sedangkan sosok yang sekarang ini sangat jelas. Kejelasan sosok Zizun naga putih ini membuat Mu Chen samar-samar merasakan tekanan ahli tingkat Zizun yang mengerikan. Meskipun Zizun naga putih telah gugur, tekanannya masih ada. Mu Chen menghormati tetua. Aku beruntung mendapatkan mutiara roh naga putih dan dengan terburu-buru merusak segelnya. Aku mohon maaf atas kekacauan yang ditimbulkan. Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Meskipun Zizun naga putih telah gugur, kekuatannya yang tersisa masih bisa membahayakan Mu Chen dengan cara yang tak terduga. Oleh karena itu, lebih baik bagi Mu Chen untuk bersikap rendah hati di hadapannya. Zizun naga putih menatap Mu Chen dan tertawa. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu adalah takdirmu untuk mendapatkan mutiara roh naga putih yang telah aku tinggalkan. Mu Chen mengangguk. Setelah ragu beberapa saat, dia akhirnya bertanya, apa yang aku lihat sebelumnya? Adegan yang dia lihat sebelumnya, dunia dengan miliaran makhluk hidup yang dimusnahkan, terlalu menakutkan. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang aku alami, Zizun naga putih tersenyum samar dan melanjutkan. Dunia seribu besar itu tak terbatas dan merupakan tempat di mana banyak ahli dari dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya terjebak. Dunia itu sangat kejam dan brutal, bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Mu Chen terdiam. Terus, gelombang berwarna darah itu apa? Mu Chen bertanya. Bentuk kehidupan itu membuatnya takut. Itu adalah salah satu iblis asing. Kami menyebutnya sebagai suku iblis darah. Apa yang baru saja kamu lihat adalah dunia yang telah mereka hancurkan dan itu adalah dunia asalku. Haha, aku adalah orang yang melarikan diri dari dimensi paralel dunia bawah. Zizun naga putih tersenyum, namun senyumnya terasa hampa dan sedih. Apa itu iblis asing? Mu Chen bergumam. Zizun naga putih sedikit menundukkan kepalanya, aku tidak memiliki banyak pemahaman tentang mereka. Mereka lahir di dunia seribu besar dan menuju ke dunia bawah. Jika tidak ada yang salah, mungkin kamu tidak akan mengetahui hal-hal ini sepanjang hidupmu. Tapi untuk dunia bawah, mereka sangat mengerikan. Begitu mereka menemukan alam yang lebih rendah, hasilnya adalah pemusnahan semua bentuk kehidupan, seperti yang kamu lihat sebelumnya. Meskipun kedengarannya tidak nyata bagimu, pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan yang disebut leluhur martial sebelumnya? Leluhur martial juga berasal dari dimensi paralel dunia bawah. Alamnya juga pernah diserang oleh suku iblis. Tapi leluhur martial, bagaimanapun, jauh lebih kuat dari aku dan kamu. Dia tidak hanya mengusir suku iblis, tetapi juga berhasil memegal cabang kaisar suku iblis. Meskipun itu hanya sebuah cabang, kekuatan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh dunia bawah. Untuk dapat mencapai itu sebagai seseorang dari dunia bawah, leluhur martial memang layak dikagumi. Dia jauh lebih kuat dari kita. Mu Chen Tertegun Dibandingkan dengan dunia bawah, dunia seribu besar memiliki lebih banyak keuntungan. Level para ahli di sini jauh lebih kuat daripada para ahli dari dunia bawah. Bagi leluhur martial, untuk mencapai prestasi sampai ke langkah ini dengan sumber daya dari dunia bawah, dia memang tidak sederhana. Tidak heran dia bisa membangun keberadaan yang kuat seperti alam bela diri di dunia seribu besar. Haha, aku sudah lama tidak berbicara dan aku memang berbicara terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Zizun Naga Putih tersenyum saat dia perlahan pulih. Bagaimanapun, dia saat ini hanya sisa-sisa. Di tempat itu, dia melambaikan tangannya saat melihat Mu Chen, itu adalah takdir yang kita temui. Karena kamu bisa mendapatkan mutiara roh Naga Putih ini dan juga sudah mematahkan segilnya, maka izinkan aku membantumu. Ketika dia selesai berbicara, lengan bajunya melambai dan kabut putih yang tak berujung melonjak. Kabut putih berisi energi spiritual murni dan tak terbatas. Zizun Naga Putih tersenyum ketika dia menunjuk ke udara. Gelombang deras melonjak dengan aliran angin dan petir, dan energi spiritual murni tak terbatas mengalir ke arah Mu Chen dalam gelombang pasan. Itu akan tergantung pada kemampuanmu seberapa banyak energi yang bisa kamu serap. Jelus-jelus-jelus seledakan Energi spiritual yang luar biasa tiba-tiba melonjak keluar dari mutiara roh Naga Putih saat energi spiritual yang tak terhingga mengalir ke tubuh Mu Chen. Di bawah sensasi yang meluap, Mu Chen merasakan sensasi bengkak. Energi spiritual dalam mutiara roh Naga Putih terlalu banyak baginya. Aku tidak bisa menyerap semuanya. Pikiran itu melintas di benak Mu Chen saat dia melesat keluar, mendarat dengan gesit di platform petir terdekat. Segera, dia mengaktifkan platform, memicu awan guntur yang mulai berkumpul di cakrawala. Awan guntur berwarna hitam pekat berkumpul di atas Mu Chen saat hujan petir turun, memukul Mu Chen dan menyebabkan tanda merah muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi petir juga mengalir ke pori-pori di seluruh tubuhnya. Ketika energi petir mengalir ke tubuh Mu Chen, itu langsung menyebabkan konflik dengan energi tak terbatas dari mutiara roh Naga Putih. Dengan bantuan penyulingan dari energi petir, Mu Chen perlahan mengembuskan nafas. Tak lama setelah itu, ia mengedarkan seni pagoda agung untuk menyaring energi spiritual. Energi spiritual itu kemudian dialirkan ke laut auranya. Kecepatan kultifasi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan biasanya. Namun, bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah bahwa energi spiritual dari mutiara roh Naga Putih sangat murni. Energi spiritual itu tidak menolak penyempurnaan Mu Chen yang menyebabkan proses kultifasi ini menjadi lancar. Cahaya yang memancar dari mutiara roh Naga Putih juga tumbuh lebih kuat. Setelah itu, cahaya itu menyelimuti tubuh Mu Chen. Awan hitam yang berada di atas Mu Chen terus bergerak saat hujan petir turun. Semua energi petir itu tanpa henti menyambar ke tubuh Mu Chen untuk memurnikan energi spiritual dari mutiara roh Naga Putih. Mu Chen menutup matanya dengan erat. Ekspresinya terfokus pada penyempurnaan. Dia tidak melakukan metode lain dan hanya menerima kekuatan dari mutiara roh Naga Putih. Namun, dia juga tetap berhati-hati. Meskipun kecepatan kekuatannya tumbuh dengan cepat, dan itu pasti ada efeknya. Jika kekuatannya melompat terlalu cepat, itu akan menyebabkan energi spiritualnya menjadi tidak stabil, yang akan menghasilkan kegagalan yang tidak akan menjadi kabar baik di masa depan. Tapi, saat ini, semuanya masih dalam kendali Mu Chen. Kultifasinya sudah di jalur yang benar. Di bawah kultifasi tanpa henti ini, hari-hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Ruang di tingkat ketujuh sangat luas dan hanya sedikit orang yang mampu mencapai level ini. Dalam lima hari ini, riak energi spiritual yang memancar dari tubuh Mu Chen tumbuh semakin kuat. Riak energi spiritual yang sangat kuat dipancarkan dari tubuh Mu Chen menerbangkan batu-batu di sekitar platform petir. Di bawah riak energi spiritual yang kuat, hujan petir yang tak henti-hentinya tertahan sekitar lima kaki dari tubuh Mu Chen, sebelum akhirnya menembus dan jatuh ke tanah. Dibandingkan dengan sebelumnya, riak-riak itu beberapa kali lebih kuat, jauh melampaui fase akhir level Rong Tian. Namun, masih ada jarak ke level Huatian. Level Kuasi Huatian Sudut bibir Mu Chen melengkung ke atas, membentuk senyum puas. Kali ini, kekuatannya tidak diragukan lagi telah melonjak dari fase tengah Rong Tian ke Kuasi Huatian. Dia bahkan telah melewati fase akhir Rong Tian dalam prosesnya. Level Kuasi Huatian Hu Mu Chen mengepalkan kedua tangannya. Energi spiritual emas hitam menyala dan melonjak seperti gelombang, menyapu ke segala arah. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti asap besar yang membumbung tinggi ke langit, bahkan hujan petir pun tidak dapat mengguncangnya. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dia menggenggam mutiara roh Naga Putih dan dengan menggunakan energinya, dia kembali memasuki dunia berkabut, di mana si Zun Naga Putih yang berbentuk kabut sedang berdiri di udara. Sosok si Zun Naga Putih juga tampak jauh lebih redup. Sangat jarang. Saat melihat Mu Chen, Zizun Naga Putih tersenyum tipis dan berkata sesuatu yang tidak akan dimengerti kebanyakan orang. Mu Chen juga bingung. Kata-kata Zizun Naga Putih jelas tidak merujuk pada peningkatan kekuatannya dari fase tengah Rong Tian ke Kuasi Huatian. Bahkan orang bodoh pun bisa dengan mudah mencapai level Huatian dengan kesempatan ini. Terobosannya kali ini bisa dibilang cuma-cuma. Meskipun hanya sisa-sisa energi spiritual yang aku tinggalkan, itu tetap sesuatu yang aku kembangkan sendiri. Ketika dituangkan ke dalam tubuh seseorang, itu dapat dengan mudah diserap, tetapi dibandingkan dengan energi spiritual yang dikembangkan secara pribadi, masih ada sedikit perbedaan. Zizun Naga Putih tersenyum tipis, meskipun perbedaan kecil ini tidak terlihat saat ini, mungkin itu akan menghambat pertumbuhan seseorang di masa depan. Sangat jarang bagi seseorang untuk menahan godaan kekuatan. Senyum di wajah Zizun Naga Putih sedikit melembut. Tindakan Mu Chen memang memberinya kesan yang tinggi. Mu Chen merasa sedikit malu dipuji seperti itu. Dia menggaruk kepalanya, Anda terlalu memuji, senior. Di dunia ini, hanya kekuatan yang dirai dengan usaha sendiri yang bisa diandalkan. Aku sudah puas dengan kesempatan ini. Jika aku berharap lebih, aku takut tidak akan mampu menanggungnya. Selama bertahun-tahun, kultifasi Mu Chen stabil dan fondasinya sangat kuat. Meskipun kekuatan yang ditinggalkan oleh Zizun Naga Putih menggoda, itu bukan sesuatu yang layak untuknya, dan mungkin akan merusak fondasinya. Meskipun ahli Zizun sangat kuat, Mu Chen percaya bahwa akan ada hari di mana dia bisa mencapai keberadaan seperti itu juga. Atau bahkan melampaui itu. Zizun Naga Putih menganggup pelan, matanya menunjukkan kepuasan. Tubuh spiritualku ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan yang tersisa di dalam mutiara roh Naga Putih aku titipkan kepadamu untuk digunakan di masa depan. Jika kamu menemukan musuh yang kuat, kamu dapat menggunakan mutiara roh Naga Putih itu. Aku yakin bahkan para ahli level Tongtian harus menghindarinya. Terima kasih banyak, senior. Mu Chen mengucapkan terima kasih dengan tulus. Zizun Naga Putih tersenyum tipis, aku hanya menemuimu secara kebetulan. Keberadaanku didukung oleh energi spiritual di dalam mutiara roh Naga Putih. Jika kamu menyerap semua energi spiritual sebelumnya, kamu tidak akan dapat mendengar aku berbicara sekarang, dan kamu tidak akan ditakdirkan untuk menerima warisan yang aku tinggalkan. Mu Chen tercengang. Heh, warisan. Zizun Naga Putih tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Dan muncul sebuah gulungan yang terbuat dari sisik naga. Pada gulungan itu, terdapat ukiran serat kuno. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke atas, dan gulungan kuno bersisik naga itu tercetak di matanya. Seni Naga Mengangkasa Terima kasih telah menonton!